Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyelenggarakan jalan sehat dalam perangkat memperingati hari ulang tahun Basnas bagi Indonesia yang ke-22. Selain kegiatan jalan sehat, acara juga diramaikan dengan flashmob, door price, dan layanan kesehatan gratis. Dalam acara tersebut, Ketua Basnas RI, Nur Ahmad, menyatakan kegiatan tersebut juga menunjukkan kekompakan Basnas se-Indonesia dan sebagai wujud rasa syukur karena telah berkiprah menyeluruhkan dana dan mensyarkan dakwah zakat selama 22 tahun di Indonesia. Nur juga mengucapkan terima kasih kepada para muzakir, separan media, serta seluruh pihak yang telah mempercayakan penyeluruhan zakatnya kepada Basnas. Nur Ahmad juga mengungkapkan jika pengelolaan dana zakat, infrak, dan sedekah yang dilakukan Basnas selalu menerapkan transparansi dan angkutabel demi menjaga kepercayaan masyarakat. Nur Ahmad juga berharap dana zakat dapat dikeluar dengan maksimal sehingga mampu menyejahterakan rakyat yang membutuhkan bantuan. Ini sebagai wujud syukur kita pada Allah SWT sekaligus juga terasa terima kasih kita kepada para muzakir, kepada para mustahik dan sekaligus memperlihatkan bahwa Basnas itu adalah untuk para mustahik. sekaligus juga transparansi bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk rakyat dan untuk para mustahik yang membutuhkan tadi. Dan juga kita transparan kepada para muzakir. Ini yang kita sudah lakukan dan oleh karena itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka semua.